Halo guys semua, jumpa lagi dengan kami dari Lajuklah Kopi di channel Youtubenya Sultan KB Kali ini kita akan membahas metode sedu manual brew dengan alat namanya AeroPress AeroPress ini terjadi beberapa macam, ini juga filternya, jadi kita buka, seperti ini ini adalah alat AeroPress, simple dan bisa digunakan pasal menyeduh kopi, mulai dibawa, easy going dan bisa digunakan dengan indah, oke lah, kita akan menyeduh kopi ini dengan menggunakan alat ini nah pertama ini ada rubbernya, rubbernya sudah BFA, jadi aman untuk digunakan dan masih menjadi pertanyaan saya adalah penomoran pada AeroPress ini saya mencarinya di Google, tidak kecewa juga, dan mudah-mudahan jika ada teman-teman yang paham dan tahu mengenai ini, mohon di-share ke kita di sini ya, di komen guys nah, kita ini letakkan ini, biasanya saya meletakkan yang ke-1, ah di sini oke, di sini kita akan timbang, dia ada akurat sendiri, biasanya saya menggunakan 17, dan airnya 17 gram oke, kita akan letak kopinya, kita gunakan kopi di Brica dan Rialnya saya beriring, saya gunakan 17 gram kopinya ini ada sizing-nya, dia kayaknya harus pekat karena nampaknya ini semacam alat SPSO juga nih guys oke guys, setelah itu, ini alat penyaringnya, dan kita gunakan filter, bisa ini metal ini, bisa pakai paper nah, dulu pernah saya buka ini, ini karena saya mau jual, makanya saya tidak pakai ini saya pakai filter paper biasa aja oke guys, dan saya biasa gunakan 2 sih, tapi untuk sampel sekarang ini saya gunakan satu saja, biar membat waktu kemudian, kemudian paper ini, apa filter namanya guys kita cuci guys, karena ini akan mengandung, apa namanya tuh? kita cuci dulu oke cuci guys kemudian kita tunggu dulu kita tuangnya sampai segini guys tapi bila ada masukan dari anda, yang menonton youtube channel saya ini mohon dikasih tau lah kita sama-sama belajar ya guys tidak ada yang lebih pintar atau apa dari karena kopi itu tidak bisa diperdebatkan karena kopi itu adalah selera jadi selera anda dan selera saya mungkin berbeda tapi selera itu bisa buat ke nyaman dalam seduan kopi ya itu oke, fine-fine aja oke, selama minggu ini saya doangkan adalah teh kayu aroh teh kayu aroh ini cukup enak dan selalu setiap pagi saya suka mencari kopi teh kayu aroh ini ini dari Jambi dan sudah jual bebas di seluruh Indonesia jadi selain kopi saya juga nge-teh biasa kalau pagi hari saya bisa nge-teh karena teh itu tidak harus kita kondisi pelut apa pun tidak masalah tapi kalau kopi kita harus minum dulu, eh makan dulu untuk agar supaya tetap aman pelutnya penasam lambung oke A ini kita sudah bunyi, sudah stop suhunya dan kita akan menjadi kopi yang digunakan A ini oke tapi sebenarnya sih, suhut-suhut yang digunakan untuk kopi liburka ini adalah 80-85 degree Celsius nah ini mungkin masih 100, kita gunakan aja oke kita selalu sama kayak kita untuk flooring di V60 atau dimananya oke, terus oke selanjutnya bibirnya oke nah, kemudian kita aduk ini cara saya nih guys ya jadi kalau mungkin saya berbeda dengan anda kita siap berima saran atau kritik oke, dan kita aduk kita didiam-diam kemesejana kita pindahkan dulu guys ini tidak bocor guys, karena wapannya bagus oke oke kemudian kita letakkan penutupnya kita gunakan filter satu lembar aja biasanya saya gunakan dua sih untuk menghemat waktu dan juga untuk agar tidak terlalu lama nekannya kita pakai satu kemudian kita kunci dengan kuat kemudian kita letakkan seperti ini kemudian kita balik nah, karena dia berhubungkannya sesatu tadi enggak begitu lama kanannya kemudian kita tekan saya perlahan seperti ini ini saya enggak tahu nomor untuk apa tapi ya kita coba bahwa nomor ini digunakan untuk timing ya timingnya seduk perlahan oke, kita seduk perlahan tapi yang perlahan-lahan ini dan pelan-pelan saja ini enggak keras karena ngapetin aja dia ada timing ya kalau untuk kompetisi AeroPress bisa digunakan timing jadi kalau Anda ikut kompetisi AeroPress ya bisa aja ikuti atur-aturan yang ada dalam YouTube ataupun mana yang bisa menjadi acuan Anda untuk ikut tersebut jadi kita lagi seperti ini kalau menurut saya sih mungkin dari binnya ukuran dari bin bindingnya terus juga temperatur dari airnya jenis airnya kan digi dan juga lama dia dia ada timingnya disini pada seratusnya oke terus asa itu guys agak berat berat guys inilah hasilnya dari seratus tadi ini adalah guys agak pekat kan guys oke guys itulah tadi seduan AeroPress dari kami semoga Anda puas dan paham mengenai ini dan bila Anda ingin mengikuti kompetisi AeroPress silahkan saja dan itu menarik oke see you next time guys jangan lupa subscribe ya bye bye